Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup Maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup Sakit, Allah kasih dia rasa cukup Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta Bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan Sehingga kita selalu merasa hampa Sedangkan orang yang Allah cukupkan Mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun Tidak sembuh seperti Nabi Ayu Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai Seperti Nabi Yaakub Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan Harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan Hasbun Allah Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk Sebelum kepada Allah dan Rasul Siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul Setelah itu Allah yaitu